Kisah Bangsa Petualang Jelit 3 Kau sabar, jangan terbitkan onar, Kui Chiang memberi ingat. Ada tiga buah meja lain di ruang itu, yang ditempati Anggauta-Anggauta I.L. Lim Kun, melihat pada Leng Hotai Jin, mereka pada menyapa. Leng Hotai Jin sambil tertawa berkata pada mereka itu, mari aku perkenalkan kamu kepada sahabat-sahabat baru. Inilah Kui Chiang Kun serta Siye Chiang Kun, semua berada di bawah perintahnya An Chia Tau Su. Semua orang I.L. Lim Kun itu memberi hormat pada Kui Shin Su dan Siye Siong. Mereka itu tahu benar, An Lok San ialah Chia Tau Su yaak paling besar kekuasaannya atas tentara serta dia pun anak pungut Yo Kui Hui. Selama mendengar maka Tau An Kui Chiang ketahui Tau Chileng Ho itu bernama, tahu bahwa kedudukannya di antara semua hadirin itu ialah yang paling tinggi, maka juga semua orang sangat menghormatinya. Kui Shin Su dan Siye Siong, yang mengantar An Lok San, karena An Lok San ditahan Yo Kui Hui di istana, dapat tempoh luang sampai sebentar sore untuk mereka memapak Cukong atau tuanya itu. Tau An Kui Chiang sementara itu berpikir, rumah makan ini dekat dengan pintu Beng Hang Mui. Baiklah sebentar malam aku datang pula kemari untuk menantikan, kalau naati mereka ini pergi menyambutan Lok San, aku kuntit mereka titik. Tanda petik. Tiat Molek tak khawatir dia dikenali Shin Su dan Siye Siong karena perbuatannya me colongi anak-anak, sebab sekarang ia dan dan sebagai anak keluarga hartawan atau berpangkat, tak lagi sebagai anak dusun. Dua orang itu pun tak memperhatikan lain-lain orang karena mereka repot dengan arak mereka serta beromong-omong terus. Mereka lebih asyik mengawasi si lipek. Tau An Kui Chiang tidak berkhawatir akan tetapi ia mau berlaku berhati-hati. Maka itu ia anggap lebih baik ia lekas meninggalkan rumah makan itu. Tengah ia mau memanggil pelayan untuk membayar ruang arak, justru ada datang seorang tetamu baru, yang lantas saja menanya dengan suara keras, apakah Lihak Su lagi minum arak di sini? Dialah seorang opsir, yang lain seragamnya daripada seragamnya Shin Su dan Siye Siong. Bahan kainnya bahan kasar. Meski hawa dingin, dia memakai sepasur rumput. Dia membekal golok panjang, yang sarungnya terbuat dari cula badak yang mahal, modal kuno sarung itu pun diikatkan runce benang emas. Tanpa sarung mahal itu, dia mirip dengan seorang serda durudin. Ketika Kui Chiang memandang orang itu ia terperanjat opsir itu berumur lebih kurang 30 tahun, matanya tajam sekali, kunis dan berwoknya kaku. Dia bermuka penuh debutoh sifat gagahnya tak lenyap. Ia ingat satu orang hanya ia masih ragu-ragu. Leng hatat lak senang dengan lagaknya opsir itu. Hi, kau orang macam apa dia menegur. Dapatkah kau menyebut Lihak Su seperti caramu barusan? Opsir itu tertawa. Dia kata, aku mencari Lihak Su, ada apa sangkutannya dengan kau? Kenapa kau usilan? Kau bicara keras-keras, itu artinya kau tidak kenal aturan Siye Sione menegur. Lihak Su lagi tidur nyenyak. Kenapa kau bikin banyak berisik? Melihat romanmu begini kasar tak mungkin Lihak Su mempunyai sahabat semacamu titik. Tadi Siye Sione kenal Lipek, dia omong sembarangan, dia menyesal. Maka sekarang dia bawa aksinya itu, sekalian membantui Leng Hotat. Dia ingin mendapat muka dari pembesar kawan kasannya Haksu itu. Dia pikir titik kali ini tidak. Nanti aku keliru melihat orang pula. Jahanam ini tentulah tak lebih tak kurang seorang Opsir rendah di perbatasan. Mustahil benar dia kenal Lipek. Tidak tius saja, orangnya Anloksan ini mencoba menghadang Opsir itu, hingga dia menjadi gusar. Lantas dia kata Kletus, kau melihat orang dengan metu anjingmu. Tangannya pulantas menolak. Titik apakah kau mau bertempur tanya Siye Sione, tertawa dingin. Dia mengulur tangannya guna mencekal tangan orang itu, niatnya memutar tangannya, supaya orang jadi buah tertawaan para hadirin. Di luar dugaannya dia gagal, bahkan dia lah yang terdorong hingga terhuyung hampir menubruk tanah. Leng Ho tak terkejut, ia tahu Siye Sione ialah kiam kek, ahli pedang, dari Cheng Chiu dan di sebelah pedang, orang liahai senjata rahasianya serta pandai menangkap tangan orang. Siapa sangka, sekarang jago Cheng Chiu itu ketemu batunya. Akurarnya ia tak melihat gerakannya Opsir perbatasan yang rudin itu Siye Sione menjadi gusar sekali. Dia mau menghunus pedangnya. Ho Tai Chi yang lantas datang sama tengah. Li Haksu itu luas pergaulannya. Siai Chi yang kun menyayanginya, itulah bagus. Chuan ini. Aku si lem kata si Opsir perbatasan. Yakni lem selatan dari empat penjuru timur barat, utara dan selatan. Saudara lem, kata Tai Chi yang pula, kaulah kenalan Li Haksu, harap kau tidak kecil hati atas cegahannya siai Chi yang kun ini. Benar-benar Li Haksu telah minum banyak arak sekarang dia lagi tidur. Siai Chi yang berdiam. Bagus Tai Chi yang datang menyelak. Sekarang dia mau menduga orang berpangkat tidak rendah. Opsir si lem itu memandang ke sekitarnya. Itulah Li Haksu yang tidur di meja ia tanya. Tidak salah, sahut Tai Chi yang. Iyalah Li Haksu. Kau bikin banyak berisik, kiranya kau tidak kenal Li Haksu. Tanda seru kata si Siong, yang kumat menjungkolnya. Dia tidak menyangka Opsir ini tidak mengenali Li Pek. Kapannya aku bilang aku kenal dia kata Opsir si lem itu. Sebenarnya ada urusan apa Tuan mercari Li Haksu tanya Tai Chi yang, heran. Aku kenal seorang sahabatnya Li Haksu. Dialah yang menitipkan surat untuk aku menyampaikannya, sahut Opsir itu. Siapakah sahabat Tuan itu Tai Chi yang tanya pula. Ia percaya, asal sahabatnya Li Pek, tentu ia kenal atau pernah mendengarnya. Iyalah sahabat Shikwe. Surat ini aku mesti serahkan sendiri, tidak dapat aku pakai perantara lain orang. Belum pernah aku dengar Li Haksu menyebut sahabatnya orang Shikwe, pikir Tai Chi yang. Tapi ia pandai membawa diri, sebab orang tak sudi menyebutnya, ia tidak mau menanyakan lebih jauh. Tapi ia kata, manis, Li Haksu tidur entah sampai kapan, apakah kau ingin aku membangunkannya? Tanda tanya. Apostrof. Tak usah. Tak usah kata Opsir Silem itu. Biar aku minum di sini sekalian menantikan sampai diamen di sini, ia lantas teriaki pelayan Yaring, bawakan aku arak putih lima kati serta tiga kari daging kerbau. Apostrof. Si Esiong melirik, romannya puas. Dia kata, bagusnya tamat aku dapat melihat tepat. Dengan ini dia mau mengatakan. Kau lihat, apa aku bilang. Li Haksu mana punya sahabat semacamu aku salah terka. Opsir Silem itu lantas minum dengan bernapsu dan dahar dagingnya dengan lahapnya ia tak memperdulikan sikapnya orang. Si Esiong jadi berani, dia tertawa dan berkata pula, rumah makan ini rumah makan paling terkenal untuk kota tiang an. Hahaha siapa sangka sekarang ada yang menganggapnya seperti warung nasi di tepi jalan tanda seru. Orangnya An Loxan ini mentertaui orang hanya memesan arak putih dan daging kerbau sedang di rumah makan itu ada tersedia arak yang harum dan banyak macam makanan yang lezat-lezat. Kali ini Opsir Silem itu menggedrukkan poci araknya dan kata dengan keras, aku makan apa aku suka. Dapatkah kau usilan? Poci arak itu terbuat dari perunggu, karena digedrukkan keras, melesaklah dia ke dalam meja. Melihat demikian, semua orang heran. Si Esiong pun kaget. Tapi dia mau memegang nama-nama, maka dia kata, kau jangan berlagak. Di sini bukan tempat bertempur, jikalau kau benar kosen, beranikah kau berjanji untuk kita memilih suatu tempat buat berunding? Biar bagaimana, suaranya orang sisya ini tak sekeras semula. Opsir Silem Iiu tertawa dingin. Terserah kepada kau sahutnya, gagah pasti aku akan melayanimu, hanya aku mesti tunggu sampai aku telah bicara dengan lihat su, baru aku akan menemui kau. Melihat kepandayan orang, Kuih Chiang merasa pasti, katanya dalam hati, tak salah lagi inilah benar dia. Aku tidak sangka aku bertemu dengannya di sini, meski demikian karena di situ ada banyak orang, ia mau menanti ketiga untuk menyapa dan berbicara dengannya. Kuih Sin Bu ada bersama Si Esiong akan tetapi selama aksinya rekan Iiu, dia berdiam saja, dia campak jari. Kuih Chiang melihat lagaknya itu, mukanya pun pucat benar dia merabah gagang goloknya, tak pernah dia menarik itu. Ia tidak mengerti, lalantes menduga, tentu orang Silem ini kenal orang Silem itu, mungkin mereka bermusuhan, kayak begini mungkin bakal ada pertunjukan yang menarik hati. Si Esiong kata dalam hati kecilnya, kau boleh lihai ilmu silatmu bertangan kosong tetapi dengan pedang belum tentu aku dikalahkan kau tengah dia hendak menetapkan janji dan Ho Tai Chiang serta yang lainnya ingin datang sama tengah, Tiba-tiba mereka mendengar suara genjoreng tiga kali, disusul dengan ini kata-kata keras, firman seri Baginda Raja. Dalam sekejap, seluruh lauteng menjadi sunyi. Para orang berpangkat lantas berbangkit untuk berdiri di ang di pinggiran. Cuma pemilik rumah makan yang maju, untuk menyambut, seraya dia menanya hormat, selamat datang, Tiongsu Taijin. Belum tahu seri Baginda Raja memanggil siapa. Kejadian ini, bukan baru satu kali ini, pemilik rumah makan itu dapat menduga yang dipanggil mestinya lipek, akan tetapi ia menanya untuk memperoleh kepastian. Tiongsu itu ialah sebutan untuk taikam, atau orang kebiri, yang ditugaskan membawa firman, akan tetapi kali ini petugas pembaca firman itu bukan taikam hanya seorang pemain musik, li kulian namanya. Inilah sebab dia disayangi Raja dan diberi pangkat pemimpin. Ho Tai Chiang dan yang lainnya kenal dia. Li kulian maja ke depan ia tidak menjawab tuan rumah hanya berkata nyaring, firman remangi lantas kepada li haksu untuk menghadap seri Baginda Raja di Pasban Sim Hiang Teng. Di belakang pembawa firman ini berada seorang taikam yang membawa kopiah, jubah ikat pinggang dan ciohut untuk li taipek. Melihat li haksu lagi tidur, li kulian tertawa dan kata. Kembali li haksu sinting. Setiap Baginda Raja menghendaki ia lantas menghadap, bagaimana sekarang kebetulan Ho Tai Jin berada di sini. Tolonglah Tai Jin membantu menyadarkannya tai chi yang suka sekali membantu, maka bersama pemain musik itu ia menghampakan lipek untuk dikasih bangun. Tiba-tiba lipek menolak dengan kedua tangannya, dengan mulut mengeluarkan bau warak ia mengoceh, aku mabuk dan ingin tidur, cuan pergilah dan tanpa mengangkat kepalanya ia tidur pula. Karena tolakan itu, kulian dan tai chi yang terhuyung hampir jatuh. Kulian menyeringai dan kata, ah kali ini mabuknya lebih hebat lagi. Bagaimana? Kita gotot saja kata tai kam, biar bagaimana dia meski salin pakaian dulu. Eh pemilik hotel, lekas ambil air. Untuk apa seri Baginda memanggil li haksan tanya tai chi yang pada kulian yang ia kenal baik. Sebagai pit sia siau ken, ia pun menjadi pembesar yang selalu berdekatan dengan raja. Tahun ini kota yang ciu mengirim bingkisan pohon bunga bau dan banyak macam liku lian menjawab. Semua itu ditanam di luar pasban sim hi yang teng, di timurnya. Pengempang hiya keng tai. Hari ini bunga itu pada mekar, maka seri Baginda menitahkan menyiapkan santapan di pasban itu, untuk berjamu bersama yok wi-hwi. Mesik pun memperdengarkan lagu-lagu tetapi seri Baginda masih kurang puas. Maka aku lantas diperintahkan membawa kuda Baginda kuda Giyoko Ancong untuk menyambut li haksu. Lihat di sana itu kuda Baginda sudah siap sedia. Ketika itu tuan rumah kembali dengan sebasko mahir. Kuhlian minta sabuk yang ia celup di dalam air, setelah memeras sedikit ia letaki itu dijidat li haksu. Ia pun perintah pelayan mengambil empat lembar sekosong, guna dipakai mengurung haksu itu, sambil tertawa ia kata, syukur aku ketahui tabiat li haksu, aku pergi lebih dulu ke Hong Lim Lai mengambil kopiah dan pakaiannya lengkap. Benar saja dia datang kemari dengan pakaian biasa. Lipek dikurung dengan sekosol. Kui Chiang dan yang lainnya tak dapat melihat apa yang dilakukan terhadapnya oleh Kui Lian beramai, hanya tak lama ia mendengar suaranya haksu itu. Suasana begini indah. Aku belum puas minum. Syair apakah yang larus dibulai? Li Kun Lian terdengar berkata-kata tapi tak jelas, hanya lipek tertawa dan berkata pula, ha bunga-bunga bautan dari yang Chiang sudah pada mekar. Warnanya merah, ungu, kuning muda, putih dan lainnya. Syair baginda pun menyediakan arak dari li tengcit. Baiklah nanti aku pergi, untuk mencicipi. Dengan memandang kepada bunga-bunga dari yang Chiang itu suka aku pergi ke sana. Lalu terdengar lantai papan lauteng berbunyi, rupanya disebabkan terlalu gembira, penyair jago minum arak itu sudah minari-nari titik. Sebentar kemudian, lipek sudah nampak muncul di luar sekosol dengan pakaian rapi, akan tetapi ia tetap berbau arak matanya keriap, jalannya limbung. Hingga ia mesti dipetayang beberapa taikam. Justeru itu si Opsir Shilim bertindak ke depan orang. Lipek menghentikan tindakannya ia mengawasi, lalu berkata, oal seorang yang gagah. Eh, kau kau, kau. Orang Shilim itu lantas berkata, aku datang titik membawa suratnya kue lengkong aku justeru mau bertemu denganmu. Belum habis kata-kata itu, beberapa taikam menolak tubuh orang seraya mengusir, macam apa kau? Lekas pergi. Kurang ajar lipek, mempentak. Kamu berani mengusir sahabat karikku ia lantas mementang kedua tangannya, hingga dua orang kebiri roboh terjengkang. Semua orang heran, seorang berpangkat berbisik pada rekan di sisinya, aneh tadi dia tidak mengenali Li Hak Su, sekarang dia jadi sahabatnya titik. Habis menyingkirkan orang-orang kebiri itu, dengan tubuh terhuyung, lipek mendekati si Opsir Shilim sambil menunjuk ia tertawa terbahak dan berkata, kau tidak kenali aku? Aku justeru kenal kau kau, 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 kau tentulah saudara lempat. Habaha setelah bertemu lempat siapa kesudian memperdulik senpula segala kuihwi? Mari-mari, mari kita minum pula. Liku Liei menghampirkan Opsir yang dipanggil lempat itu, ia menjura terhadapnya dan berkata dengan perlahan, seri baginda lagi menantikan Li Hak Su, kau bantulah aku. Lipek maju pula, tubuhnya terhuyung hingga ia mesti pegangi meja. Lempat, lempat mengapa kau tidak minum arak katanya eh, ya apa katamu barusan kau menyebut-nyebut entah apa eloo kongkong. Kau kata kau membawa. Entah barang apa untuk titik. Hihaha kau lempat, mengapa kau menjadi pesuruh. Lucu-lucu lekas bicara biar terang. Hak Su ini belum sadar benar, telinganya salah mendengar, orang menyebut kuei lengkong ia mengatakan. Eloo kongkong. Lampet itu tertawa. Nyatalah Hak Su orang sekaum dengan kami. Katanya sekarang ini ada kuda raja menantikan di depan rumah makan, untuk membawa kau ke istana, taruh kata kau menemani aku minum. Aku akan minum tak puas, maka itu baiklah tunggu sebentar malam setelah tempemu luang, baru aku temani kau minum semalam suntuk. Bagus, kata Hak Su itu, kau benar baiklah sebentar habis aku bertemu dengan raja baru aku menemui kau itu. Waktu memang kita dapat minum dengan terlebih memuaskan. Hot Tai Chi yang lantas nimbrung, Lihak Su tinggal di rumahku, asal kau tanya-tanya rumah ke warga Ho di kota barat, pasti kau akan menemuinya. Orang Silem itu menyahuti, cuonto ho siow kam aku tahu. Ia ketahui maksudnya Tai Chi yang yang meminta ia membiarkan lipek lekas pergi. Ia pun tahu riak Su itulah imabuk tak dapat ia bicara banyak atau menyerahkan suratnya. Lihun Lian bersama Tai Chi yang semua memayang lipek turun dari lauteng rumah makan untuk menuju ke istana. Dengan begitu, kawan-kawan mereka lantas bubaran. Orang Silem itu menggeleng kepa. Ia kata senang diri, bencana tengah mengancam tapi di istana orang kelelap dalam pelesiran titik. Tiba-tiba ia menepuk meja dan kacanya ring, sayang lihak Su. Lantas ia meneguk-meneguk habis haraknya setelah itu, dengan melemparkan sepotong wang pelak, ia mau berlalu dari rumah makan itu. Justeru itu Leng Ho Tat dan Siesi Ong menghampiri. Saudara Leng tunggu dulu. Kata si orang Silem Ho, tertawa. Alis Leng Pet terbangun, kemana tanyanya? Apakah sekarang juga kita pergi kecuali ini si orang Sisi Capakah kau pun ingin turut ambil kebagian? Ia menyangka orang Renau menjanjikan Paibu bertanding mengadu kepandayan. Leng Ho Tat tertawa. Saudara Leng Pet, aku bukan mau menjanjikan tempat dan waktu adu pedang. Katanya. Leng Pet mementang matanya. Bukan buat adu pedang katanya. Habis mau apa kau menahan aku? Apostrof. Siesi Ong maju setindak, dia memberi hormat. Aku tidak kenal kau, saudara. Katanya, tadi aku berlaku kurang hormat padamu. Aku minta kau tidak buat kecil hati. Leng Pet tertawa dalam hatinya, pikirnya, mereka tentu melihat bagaimana Li Pek melayani aku. Maka sekarang mereka merubah sikapnya ini. Titik tapi ialah orang dengan dada lapang, meski ia tak menghargai Siesi Ong ini, sebab orang telah minta maaf, ia tidak mau berpikiran cupat. Maka ia tertawa dan kata, itulah urusan kecil, tak apa. Oleh karena si Aichi yang kun tak ingin kita mengadu pedang, nah harap kau mengijankan aku pergi terlebih dulu. Tanpa berkelahi orang tak berkenalan kata Leng Hotat. Saudara Leng Pet, tak ada halangannya bukan untuk kita duduk-duduk dulu sebentaran? Tak berani aku menerima kehormatan itu sahut si Opsir si Leng. Dengan kata-katamu ini, saudara Leng, kau jadinya masih kurang puas hati, kata Leng Hotat tertawa. Saudara Leng Pet, kita sesama orang rimba persilatan, Siesi Ong menyelaleng Hotat paling gemar bergaul, maka itu aku harap sandar janganlah segan memberi pengajaran kepadanya. Leng Pet berkata dalam hatinya, dua orang ini mempunyai ilmu silat yang baik, mengapa sikapnya menjemukan tapi ia duduk pula? Ia tanya, tawar, cuan-tuan, ada apakah pengajaranmu? Memang ada yang kami ingin tanyakan kau, saudara Leng Sahut Leng Hotat tertawa. Barusan saudara menyebutnya Bu Kwee Leng Kong. Adakah ia Kwee Chugiee dari kota Kyugoan? Kwee Chugiee itu kemudian berjasa besar hingga dianugerahkan menjadi pangeran Hun Yang Ong. Hanya ketika itu ia masih menjabat To Isyu atau residen dari sebuah kota, hingga belum banyak yang mengenal namanya. To An Kwi Chiang pun heran karenanya hingga ia berpikir, Leng Hotat menjadi tawut dari Ia Leng Kun dan Siya Siong Punggawanya An Lok San kalau mereka menghormati Lihak Su, itulah pantas, Lihak Su dihargai raja. Kenapa dia sekarang agak menghormati seorang To Isyu? Eh, atah orang macam apa Kwee Chugiee itu? Leng Pet agak bersangsi, tapi toh ia menjawab. Benar, orang yang menitipkan surat kepada Nuh untuk Lihak Su benar Kwee Kun Siu. Apakan Tuan Tuan kenal dia? Ya, sahut Leng Hotat perkenalan Lipek dengan Kwee Chugiee bukan semelarang perkenalan. Mulanya itu peristiwa kebetulan. Pada suatu hari Lipek pesiar di batas kota Pian Chiu. Di sana ia bersomblokan dengan serombongan serdadu bersenjata Kientoya lagi mengiring sebuah kerangkeng persakitan. Orang yang dikurung itu, di matanya si penyair, beroman luar biasa, lah menjadi ketarik hati dan menanyakannya. Nyata orang itu bernama Kwee Chugiee, bekas Pian Chiang, ataupun gawanya Chiato Sukosiehon di Leongsi. Dia ditugaskan menilik sisa rangsum tentara, apalacur serdadu sebawahannya Sembrono, serdadu itu membuat rangsum itu terbakar habis, karena dia yang bertanggung jawab, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sekarang dia bawa untuk menjalankan hukumannya itu. Kwee Chugiee memberi keterangan dengan suaranya yang rering umpama berkata seperti bunyi genta. Lipek mendengar kau sambil mengasih jalan kudanya, mengikuti, kemudian ia menanya tentang ilmu militer, ilmu silat dan kitab perang. Kwee Chugiee menjawab dengan cepat dan rapi. Dia pun bicara dengan wajar, hingga tak mirip seperti orang yang mau pergi ke tempat kematiannya. Lipek kagum dan heran, ia berpikir, tak sedikit orang gagah yang kukenal, tetapi orang yang tepat menjadi sastrawan utama di Allah ini. Maka dari itu ia tetus mengikuti sampai di tempatnya Kosiyehon, ia menghadap perwira tinggi itu untuk memintakan keampunan bagi Kwee Chugiee. Chiao Towsu itu luas pardangannya. Dia memang mengagumi penyair itu, maka dia suka berbuat baik. Permintaan si penyair diluluskan. Hukuman mati Kwee Chugiee dibatalkan, ia dibebaskan, lalu ditempatkan tetap dalam pasukan tentara, untuk nanti ia membuat jasa guna menebus dosa Ria Iiu. Lewat beberapa tahun Kwee Chugiee benar berhasil mendirikan jasa, dari itu ia diberi pangkat Taishu dari kota Kiagoan itu. Lipek tahu sahabatnya Iru mendapat kedudukan baik ia senang sekali, tetapi hal pertolongannya itu tak pernah ia ceritakan kepada siapa juga, maka juga Hatai Chiang tidak mendapat tahu. Kwee Chugiee juga mendapat kabar halnya Lipek berada di kota Raja di mana dia disayang Raja, hanya dalam kedudukan mirip tetamu, jadi dia tidak dipakai untuk mengurus pemerintahan sedang kawanan Dorna lagi menguasai negara. Ia peicaya, orang sebagai Lipek itu, tak nanti dapat hidup selayaknya di dalam suasana keruh itu, dari itu ia mau mengajarnya untuk tinggal bersama. Demikian ia menulis surat dan minta seorang sahabatnya menyampaikan suratnya itu. Sahabat itu ialah yang Lipek, menyambutnya saudara Lempat, dialah Opsir yang Kwee Chugiee menjadikan pembantunya. Dia anak yang kedelapan, nama benarnya yaitu Lam Chee En. Untuk kedua wilayah Yan dan Tio, Hoopak dan Soasai, dia terkenal sebagai Yeuhiap, orang pengembara. Selama 20 tahun, dunia Kangowato Sungai Telapak mengenal dua jago, ialah 10 tahun yang pertama Toan Kwi Chiang, dan 10 tahun kemudian, sesudah Kut Chiang mengundurkan diri ialah dianya. Selama di Kiw Goan pernah dia seorang diri memukul mundur 300 penjahat perbatasan bangsa Kiang, hingga di sana dia menjadi buah bibir rakyat, Lempat barulah laki-laki sejati. Atas pertanyaan Leng Ho Tat, karena orang Si Leng Ho ini dipercaya benar kenal Kwee Chugiee, Lempat memberitahukan juga surat itu memang dari Kwee Chugiee Taishu dari kota Kiw Goan itu. Di luar dugaan, mendengar jawaban Lempat, sambil tersenyum Leng Ho Tat kata, surat itu belum diterima Alen Li Hak Su, bagaimana kalau dikasih pinjam liat sebentar padaku? Lempat melengap. Ia menjadi tidak senang. Walaupun surat bukan surat rahasia, tak pantas orang pinjam liat suratnya lain orang. Tai Jin bergurau katanya. Mana dapat surat lain orang diberi pinjam liat? Leng Ho Tat tertawa dingin. Ia tanya pula, Saudara Lempat, barusan kau kata kau menyayangi Li Hak Su apakah artinya itu? Dari tidak senang, Lempat Lempat menjadi gusar. Jadinya kau memeriksa aku? Ia tanya. Hak apakah kau mempunyai? Leng Ho Tat bersikap tenang. Li Hak Su itu memperoleh kebaikan budi Seri Baginda Raja, dia kata, telah dikirim Tiong Su berikut kuda Seri Bagindi sendiri untuk menyambut dia ada demikian disayang, mengapa kau bilang dia harus disayangi? Maaf aku yang bodoh, benar-benar aku tidak mengerti. Aku minta sangat supaya kau menjelaskannya. Dijawab demikian, tidak dapat C.E.L.N. membilang apa-apa. Ia menyabarkan diri. Aku tidak mempunyai tempo untuk berbicara denganmu. Akhirnya ia kata. Si E.S.Yong tertawa mengejek. Ada tempo untuk adu pedang, tidak ada tempo berbicara. Benarkah katanya? Leng Ho Tat berpura menyelak di tengah. Kau serahkan surat itu padaku, katanya. Mari kita mencari lain tempat untuk memasang ngomong. Akan aku tetap memperlakukankah sebagai sahabat. Hektometer C.E.N. mengasih dengan suara dingin. Apakah kau kira aku lempat kena digertak orang? Jikalau aku tidak serahkan suratku ini, bagaimana? Tiba-tiba air mukanya Leng Ho Tat berubah. Kau bekerja untuk pembesar di perbatasan dia membentak. Kau mencoba membaiki seorang menteri istana. Kau juga mengandung maksud hati tidak puas. Kau menghina seri Baginda Raja. Dosamu merangkap dua, apakah kau masih memikir untuk merat? Sejak tadi Tuan Kui Chiang menonton saja, sekarang ia menjadi heran bukan main. Tadi ia melihat Leng Ho Tat menghormati Leng C.E.N. dan matur maaf, ia menyangka Tauhut itu bang Sabina Tukang mengumpak-umpak, karena lihat su, dia mau menempel C.E.N. Siapa sangka dalam tempo sependek ini, dia mengubah sikap menjadi demikian getas dan keras. Ia berpengalaman, ia toh heran. Leng Ho Tat sudah lantas mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang gaotan Hok Chiu Kau, lalu dengan tipu silat menggulung layar dengan gaotan kiri dia menyambar dari samping dengan gaotan kanan dia menggores ke dada. Leng C.E.N. tidak menghunus goloknya, cuma dadanya disedot, sebelah tangannya diulur. Dengan begitu robeklah baju di dadanya hingga terdengar suara memberbetnya. Berbareng dengan itu juga terdengar suara nyaring di telinga, karena tangannya itu mampir keras pada sasarannya yaitu telinganya si Tauhut. Leng Ho Tat menjadi seperti kalap, ia gusar tak kepalang. Maka ia lantas mengulangi serangannya dengan beringas. Masih C.E.N. tidak mengeluarkan senjatanya. Ia melayani lawan dengan kegesitan dan kelincahan, ia main lompat berkelit ke samping atau mundur. Kalau Tauh ia maju, tangannya meluncur. Begitulah sampai tiba saatnya, selagi mengancam dengan tangan kiri, ia cabut goloknya, untuk menyerang dengan gegamannya itu. Di saat itu S.E.S.E.N. maju, untuk menyerang, hingga pedang dan golok bentrok keras suaranya berisik, lelatu apinya meletik. Untuk kagetnya si orang S.E.S.E., goloknya gugus. Bukan main kagetnya S.E.S.E.N. yang terjulukan C.E.N.C.E.U. K.I.M.K.E., ahli pedang dari kota C.E.N.C.E.U. Tahulah ia bahwa lawan menggunai golok mustika, yang tajam luar biasa. Ia tidak takut, bahkan ia panas hati. Maka ia maju pula dengan mengubah caranya bersilat beruntun. Tiga kali ia menyerang, ke atas, ke tengah dan ke bawah. Juga lenghatat mengumbar hawa amarahnya, dia terlebih gagah daripada S.E.S.E.N.C.E.U. sedang seumurnya inilah yang pertama kali dia kena di capelok orang. Maka dia menyerang hebat sekali. Dia menggunai jurus G.E.T.E. atau menutup langit mengiris bumi, kebetulan ia berada di belakang lawan, laetannya menerkam punggung dan menyengkeram dengkul dengan berbareng. Justeru itu, S.E.S.E.U. J.E.G. mendesak dari depan. Di dalam keadaan terancam itu, Lampat sudah mengasih lihat kecerdasan dan kesehatannya. Ia seperti melihat lawannya mendadak ia meneidang dengan sebelah kakinya ke belakang seraya tubulnya dijerunukan ke depan, untuk melindungi punggungnya itu. Tetap sekali tendangan kakinya, yang naik dari bawan ke atas mengenai tangan lawan yang mencekal gaetan itu. Lenghatat kesakitan dan kaget, gaetannya itu terlepas. Dengan menjerunuk ke I.E.P.E.P.E.N., Lampat mengancam S.E.S.E.U. Hingga punggawa itu mesti mundur, setelah Maya, ia mengangkat tubuhnya berdiri, untuk berlompat ke sampingnya Tenghotat. Sembari lompat itu ia tertawa. Tiatmolek menonton dengan perhatian. Bagus, ia berseru dengan pujiannya ia kagum untuk tipu silatnya jago dari Antio itu. Ia bayu saja diajari Tau Lenggyo ilmu melawan musuh di depan dan di belakang, bagaimana harus menyelamatkan diri, ia belum melatih sempurna, atau sekarang ia melihat contoh yang bagus ini. Lamp C.E.N. mendengar suara pujian itu, ia sudah lantas melirik. Eh, itu Tau Tau Anto Ako katanya dalam hati. Tepat ia berpikir itu, C.E.N. dibikin kaget oleh gerakannya Guistin sukawannya S.E.S.E.U. ini, yang semenjak tadi berdiam saja, mendadak sudah mengangkat meja, sambil berseru dan menimpuk, guna menghalang-halangi jalan. Metu C.E.N. mendulik, dia berseru, bagus, ya kiranya kau si penjahat besar menjadi opsir tentera. Ngaco Belosin sumem bentak. Akulah C.E.N. kun dari Pengeluh. Bagaimana kau berani mencemarkan namaku? C.E.N. melengat, dia bersiul, lalu dengan mendongkol di Akata Nyaring, tak ada bedanya pembesar negeri atau bangsat. Pantas di zaman begini negara kacau. Sembari berkata itu, dia lompat menyerang orang S.I.G.U.I. itu. Sinsu terperanjat, mundur dua tindak. Berbareng dengan itu, S.I.E. Xiong menyerang dengan pedangnya maka dengan memutar goloknya, C.E.N. menangkis, membikin senjata mereka beradu, hingga pedang terpental. Berontak. Berontak lenghatat berseru berulang-ulang bangsat ini sudah menghina pemerintah, dia mencemarkan Panglima Perang. Dialah si pemberontak pengacau negara, setiap orang dapat membunuhnya, mencincang tubuhnya. Seruan itu berpengaruh, karena beberapa opsir yang mengenalnya, lantas turun tangan membantui mengurung lem C.E.N. Sebelum menghambak kepada An Lok San, Gui Sinsu menjadi begal tunggal satu kali di jalan besar Pengciu, selagi membegal serombongan saudagar, dia bersamplokan dengan lempet dia diserang, hingga gagal usahanya itu dan kena terbacok satu kali. Karena itu dia jadi mendendam sakit hati. Ini pula sebabnya kenapa sedari tadi dia berdiam saja. Iyalah dia takut nanti dikenali lempet dan nanti mendapat malu. Si Siong heran kawan itu tidak membantui dia ketika dia pertama kali bentrok dengan lem C.E.I.A. Ketika dia kembali ke mejanya, dia tanya Seng kawan. Tidak berani Sinsu mendusa pada kawan sendiri, maka pada kawan ini dan Leng Hatat ia tuturkan permusuhannya dengan lem C.E.I.A.N. Inilah yang membuat mencari gara-gara, hingga akhirnya terjadilah pertempuran itu. Pada itu, Leng Hatat masih mempunyai satu maksud lain K.E.C.U.G.I.A. cuma menjadi taishu tetapi ia pandai mengatur tentara, karena ia tidak mau menghambak kepada An Lok San. Ia dibenci orang Sian itu. Berbareng dengan itu. Lipek dibenci Yoko Tiong, cuma Kok Tiong tidak bisa berbuat apa-apa disebabkan nama besar Tai Pek, yang pun lagi disayang Raja. Yoko Tiong sendiri tidak mendapat kecocokan dengan An Lok San, keduanya saling berlomba mengambil hati. Di mulut mereka baik, di hati mereka saling mencari jalan untuk disayang Raja. Leng Hatat ketahui pertentangan dam diam di antara Yoko Tiong dan An Lok San itu ia memikir mencari jalan untuk memperoleh keuntungan karenanya. Sekarang datang Leng C.E.N. yang membawa suratnya Kwe Cugie untuk litai pekja mengasah otaknya. Ia pikir, aku harus dapatkan suaranya Kwe Cugie ini, tak peduli apa bunyinya, sesudah aku berhasil akan aku haturkan itu kepada Yoko Tiong untuk Yoko Tiong mencari tukang menulis huruf yang pandai, guna meniru tulisannya orang S.I.K.E. itu, guna menuduh dia niat berhianat dan merontak. Mungkin seri baginda Raja tak mempecayainya sedikitnya dia dapat dituduh sudah. Be'i sekongkol dengan pihak luar, bahwa dia berkomplot sendiri soal demikian darat membangkitkan kebencian Raja. Maka itu, taruh kata lipek tidak diusir, kepercayaan atas dirinya pasti berkurang. Kwe Cugie juga tentu bakal kerembet-rembet. Dengan perbuatanku ini, aku bisa menempel Yoko Tiong dan An Lok San berbareng. Bukankah dengan sekali pukul aku memperoleh dua hasil? Sebenarnya Leng Hotat ingin tarik Leng C.E. ke pihaknya, tetapi orang tidak sudi bersahabat dengannya, maka ia ambil sikapnya yang keras itu sambil menuduh yang tidak-tidak. Di atas lauteng itu ada belasan serdadu le lingkun serta pengawal istana, yang menjadi sahabatnya seorang si Lengbo, mereka itulah yang maju demi mereka mendengar Leng Hotat berseru-seru itu. Selagi orang dikepung, Leng Hotat berpikir pula, Jahanam ini menyatakan puasnya terhadap pemerintah, dia juga membawa suratnya Kwe Cugie bahkan dalam hal membawa surat itu, dia sudah mengaku sendiri, maka kalau semua orang di sini menjadi saksi di pihakku sekalipun dia dibunuh mampus, tidak nanti, aku dianggap bersalah aku dapat melanjutkan rencanaku. Begitulah dia mengajuli Oraik menyerang untuk membinasakan C.E.N., hingga C.E.N. menjadi terkepung hebat, hingga ramailah suara senjata-senjata mereka, ditambah dengan terbalik-baliknya kursi dan meja, terutama dengan jatuh hancurnya piring mangkuk dan cawan arak. Sedang lain-lain tetamu, yang ketakutan semua lari serabutan menyingkir jauh. Pihak pemilik rumah makan menjerit-jerit minta pertempuran dihentikan, sia-sia saja jeritan mereka itu, hingga saking takut, inereka pun pada menyembunyikan diri. Lam C.E.N. menjadi sangat gusar, maka ia menyerang hebat dengan goloknya. Setiap meja atau kursi, yang mengadang di hadapannya, ia dupak mental, hingga ada tiga opsir yang dibentur dan ketindihan meja hingga mereka terluka, sampai sekian lama mereka tak dapat merayap bangun. Leng Botat juga maju lagi. Hebat dia mainkan sepasang gaotannya. Sedang Gui S.M. Su, dengan tangan kosong, bersilap dengan Kim Kong Chiang, tangan Kim Kong-nya yang liahai. Biar bagaimana, Lam C.E.N. kena terkurung, babkan kurungan itu makin lama menjadi makin ringkas, hingga sukar ia meloloskan diri. Di antara pengawal istana, Lue E.S.E.W.E. ada seorang yang menggunakan senjata rahasia yaitu tiga batang Paku Tau Kuteng. Atas itu, Lam C.E.N. berkelit, atau lantas ia merasai pundaknya tersikram keras seperti terjepit dengan jepitan besi. Itulah serangannya Gui S.M. Su. C.E.N. berkelit justru ke samping si orang S.E.G.U.E. Dia segera mengulur tangannya. S.E.S.E.N. melihat demikian ia girang sekali. Segera ia bertindak maju, pedangnya diluncurkan ke kaki orang, mengarah jalan darah Hoan Tiau di Dengkul. Juga Leng Hotat melihatnya, juga dia maju, dengan menggerakkan kedua gaotan N.V.A., hendak dia menggaet kedua kaki musuhnya. Masih ada dua opsir lain yang lari memburu dengan golok di tangan, berniat membabat kutung tangan orang. Di saat Leng C.E.N. terancam bahaya itu mendadak S.E.S.E. membatalkan tikamannya. Ia lantas menangkis ke belakang. Itulah sebab mendadak ia mendengar angin menyambar di belakangnya. Ia tahu pasti ada orang yang menyerangnya. Dengan keras terdengar suara terang itulah beradunya orang S.E.S.E. ini dengan pedang penyerangnya. Lantas disusul dengan suara nyaring lainnya. Hanya itu suara golok yang terbabat kutung oleh pedang si penyerang itu dan golok itu goloknya seorang opsir lain. Habis menangkis itu S.E.S.E. Lantas melihat siapa si penyerang ia telah memutar tubuh dengan sebat. Ia mengenali orang adalah orang yang tadi minum arak bersama lipek ialah Toan Kui Chiang, orang yang namanya sudah lama ia dengar akan tetapi dengannya ia belum pernah bertemu. Toan Kui Chiang melihat Lam Chiang terancam bahaya, ia lompat maju untuk menolong. Oleh karena ia tidak dapat membantu menangkis, ia menyerang orang si si itu, hingga si si menikam terus pada si orang si lam. Ia tahu opsir itu lihai ia mergarah jalan darah di punggung, ia menduga tentulah si si tahu dirinya dibokong, maka ia sudah siap sedia. Begitu senjaya mereka bentroh, begitu datang si opsir yang menggenggam golok itu, yang terus membacok kepadanya, maka ia meneruskan menangkis sambil membabat golok orang. Si si kata Kui Chiang tertawa, kau harus belajar lagi sepuluh tahun untuk ilmu pedangmu ini. Bukan main panas ratinya orang sebesia itu. Ia lantas menikam ke perut orang yang dianggapnya tak kabur itu. Itulah tipu silat bintang mengejar rembulan. Kui Chiang berlaku sangat sebat. Ia menangkis. Begitu menangkis, begitu ia menyerang, bahkan dua kali ia mendesak. Si si terkejut. Ia terdesak. Terpaksa ia menjatuhkan diri ke lantai, untuk menyelamatkan dirinya, sedang pedangnya diang ikat, guna menangkis maka pedang mereka beradu nyaring. Dua opsir lain yang maju menyerang Kui Chiang. Itu berarti pertolongan untuk Si 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 Apalacur, senjata mereka itu kena di babat kutung, hingga mereka tercengang, Si Si berlompat bangun, dia pun bingung, keringat dingin membasai punggungnya. Tidak ia sangka musuh ini demikian Li He. Kui Chiang menogis serangannya seorang Si Wiye, setelah itu ia lompat kepada si Wiye, guna mengulangi serangannya. Ia mendesak sampai lawannya itu repot. Kau, kau siapa tanya Si Si Yang menanya di luar kehendaknya. Leng Hotat juga gagal dalam percobaannya menggaet kakinya lem C. M. Mendada ada sebuah mangkuk yang terbang ke arahnya, tepat mangkuk itu jatuh di lantai tepai kakinya sampai, maka ia kena menginjaknya mangkuk itu pecah hancur dengan suara berisiknya ia pun terpeleset hingga hampir ia menubruk lantai ketika ia sudah mengangkat kepala ia mendapatkan penyerang dengan mangkuk itu ialah seorang bocah umur enam atau tujuh belas tahun lahiran berbareng gusar Eh, binatang kau cari mampus ia M. C. Negur dengan bentaknya Ia belum menutup rapat mulutnya atau bocah itu ialah tiat molek sudah hilompat sampai di depannya tentu sekali ia tidak memandang matu ia menurunkan gaotan kirinya ia mengangkat yang kanan untuk digeraki terlebih jauh kena ia berseru nyaring tiat molek membacok dengan goloknya golok itu kena disambut gaotan kiri inilah kehendak lenghotat untuk ia dapat merampas genggaman lawan si anak muda terkejut akan tetapi ia tidak menjadi gugup tentu sekali ia ingin meloloskan goloknya itu mendadak kakinya menoker mangkok di tanah hingga mangkuk itu terangkat dan menyamber ke muka orang walaupun itu bukan senjata rahasia lenghotat toh khawatir nanti kena diserang maka ia berkelit hingga mangkuk lewat di sisinya selaka seorang si yang okrada di belakang dia terkena mangkuk tanpa ampun lagi hingga kepalanya pikan dua wiasu lainnya pun terluka pecahan mangkuk itu gaetan kiri dari lenghotat masih minyang kelgop nya molek ia hendak membetut guna merampas golok lawan atau sedikitnya membuat terlepas maksud ini tidak kesampaian telapak tangannya masih nyari bekas ketendau kelem CETN tadi molek mi gunai ketikanya mi dia menarik goloknya sambil diputar dia berhasil meloloskannya setelah memapasku untuk dua buah gigi gaetan lawan itu toh itu menjadi mendongkol sekali lawannya toh bocah yang ia tak lihat mata maka ia maju pula dengan serangannya yang bengis liahai tiap molek jerseru melihat datangnya serangan ia berkelit goloknya pun diurik pulang tetapi ia menarik pulan dua bukan buat mengundurkan diri hanya justeru dengan sangat cepat ia membalas menyerang lenghatat kaget dan heran serangan itu diluar dugaannya serangan itu serangan pedang tetapi lawan bersenjatakan golok pula ilmu silat yang digunai ala satu jurus dari Patsian Kiam ilmu pedang delapan dewa percuma dia berkelit lengannya sudah kena tergores lecet tiga dim panjangnya selama beberapa hari Tiat Molek berada bersama Tuan Kui Chiang ia telah diajarkan ilmu pedang ia pun dijanjikan akan dicarikan pedang yang bagus guna menggantikan goloknya sekarang menghadapi lawan yang tangguh dengan golok ia bersilat dengan ilmu pedang maka itu menjadi diluar dugaan si Tawut lenghatat mendongkol bukan main syukur dia tidak terluka parah sebenarnya dia hendak menghajar mampus bocah ini atau dia mendapat kenyataan si si terancam bahaya kawan itu sudah terdesak Kui Chiang kalau dia tidak membantui untuk menolongi bisa-bisa kawan itu menemui ajalnya maka terpaksa dia meninggalkan si bocah untuk menghampirkan si orang si si Tuan Kui Chiang tidak takut walaupun ia dikepung dua opsir bahkan sebaliknya ia mendesak mereka itu hingga sinar pedangnya seperti menutupi kedua musuhnya sementara itu Kui Sin Sugirang sekali sebab ia telah berhasil menyengkeram pundaknya C.N. Ia caanggunai tipu silat ho jau kim raciu tangkapan kuku harimau ingin ia membuat remuk tulang paip orang untuk itu ia terus mengerahkan tenaganya mendadak ia menjadi kaget sekali beda dari semula ia merasa seperti menyengkeram besi tak dapat jam remasnya tengah ia kaget itu C.N. berseru mengguntur tubuhnya C.N. diajukan sambil menyingkur maka-maka di lain saat ia terangkat dan terpelanting jatuh begitu keras hingga papan lantai gempur hingga ia terjatuh terus ke bawah laut di saat itu tibalah dua opsir yang mau mengeroyok itu C.N. berseru menyambut mereka itu yang bergenjata kai masing-masing golok panjang setelah menangkis bacokan ia membalas dengan satu bacokan ia menabas kutung sebelah lengan satu opsir dan opsir yang lainnya dihajar kelenger dengan belakang golok yang diteruskan dipakai menggempur beberapa opsir lainnya kaget hingga mereka berseru pembunuhan pembunuhan mereka itu tidak berani maju guna membantu rekan mereka ketika itu Toan Kui yang berseru molek jangan membunuh orang lekas angkat kaki sambil berkata begitu orang sebetoan ini meluncurkan pedangnya ke tangannya lenghetat tepat ia menusuk hingga orang kesakitan dan gaotan terlepas dari cekatannya di lain pihak lam ce ia telah berhasil memukul terlepas pedangnya si si yong maka berdua mereka landas menggeser tubuh ke dekat jendela justeru itu terdengar piat molek berseru nyaring inilah sebab ia mendapat lihat di mulut tangga muncul seorang opsir yang tadi-tadinya ia belum pernah melihat ia opsir itu hitam matu dan kulit mukanya tubuhnya tinggi dan besar hingga dia mirip malaikat ia tidak tahu orang liahai atau tidak ia lantas membacok ia hendak meringkir tak suka ia ada orang yang menghalang-halangi opsir itu melihat serangan sambil tertawa bocah cilik ilmu golok mu baik dia memuji sembari berkata itu dia bergerak bagaikan kilat dia berkelit dua tangannya bekerja tangan kiri menyambar golok untuk dirampas tangan kanan mencekup tubuh orang hingga molek lantas terangkat tinggi itulah yang membuat si bocah berteriak toan kui cilang kaget ia melihat si opsir memutar tubuh kata bocah ini besar nyalinya baiklah aku beri ampun padamu meski demikian ia melemparkannya keluar jendela kui cilang sudah lompat menikam lah hendak mencegah dilemparnya bocah itu pedangnya meluncur ke muka orang opsir itu berani dan sebat ia bukannya mundur hanya maju tangannya bergerak dalam jurus merogos aku mengeluarkan barang dengan lima jeriji yang kuat ia hendak menyengkeram jalan darah kioktai dari si orang tuan melihat hebat naya tangan itu siapa terkena bersamber mestinya dia habis daya suan kuici yang melihat serangan itu ia mengingin safi bahayanya tapi ia telah jadi mati merah bukanku molek sudah dibuang keluar jendela ia menjadi nekat maka ia berkelahi terus ia menyerang hebat kedengkul opsir itu titik ambil ia berteriak bayar pulang jiwa sahabat cilik wesir muka hitam itu tak menyangka orang berlaku mati matian itu itulah hebat umpama kata ia berhasil menjambak kui chiang dengkul nya sendiri bisa menjadi kurban dengkul itu akan bercacat maka tak mau ia mengadu jiwa terpaksa ia membatalkan serangannya seraya ia berlompat ke samping sedang dari muluinya terdengar tertawa serta kata-kata ini siapa membinasakan bocah cilik itu kau lihat dulu biar jelas justru itu dari bawah lauteng terdengar suaranya tiat molek kau apakah kamu masih bertempur terus baiklah kau ajar adat kepada si muka hitam itu opsir nuka hitam itu tertawa pula hebat bocah cilik itu katanya sudah dia tidak mau menerima kebaikan budiku dia juga mencaci aku toan kui cilang kata baiklah aku terima kebaikan mu ini kita jangan saling ganggu karena ini ia batal melakukan penyerangan pula tapi leng hot berseru dua orang ini penghianat utai to wut aku lepas mereka opsir muka hitam itu utai pak namanya dialah buyut dari utai kiong panglima perang berjasa yang turut membangun kerajaan to dia berdua saudara saudaranya itu bernama lem dan berpangkat tong niya komandan dari kim kun pasukan pengiring raja dia sendiri menjadi taitus ye wye pengiring yang bersenjatakan golok diri kaisar dan pangkat liong hong kieto wut maka juga ia berkedudukan terlebih tinggi daripada long hot di dalam istana dialah satu di antara sem to ak ha o ciu si tiga terliahai ilmu silatnya yang istimewa ialah kong ciu jipek jin atau tangan kosong merampas senjata tempoh dulu hari chin ong li siye bin kaisar tong tai chong sebelum nais cita-cita menyerang negara bagian gui libit di lembah di lembah di lembah dia bertemu dengan sian hong sin yang gagah dari pasuk kawa kong kun disitu li siye bin dikerja sian hong sin sampai disolokan tau hun kan hampir dia kena ditangkap syukur utai kiong datang menolongi dengan tangan kosong orang si utai ini merampas tombak sian hong sin yang beratnya 33 kati karena itu nama utie kiong atau ut tete pedangnya toan kuici yang ia menjadi kagum sekali berbareng dengan itu semangatnya menjadi tei bangun ia tertawa bergelap dan kata aku tidak peduli kau siapa ilmu silat pedang kau lihai mesti kau belajar kena lagi beberapa jurus lantas ia menyerang dengan dua tangannya dengan tipu silat menggantung cambuk tunggal dengan tangan kiri ia mencoba menangkap lengan untuk menggencer nadi dengan tangan hati kuici yang lega ia mendapat kenyataan tiap molek tidak kurang suatu apa maka tak ingin ia mengadu jiwa dengan orang yang berperih kemanusiaan ini ia tidak menghiraukan orang lihai ketika ia disamber itu ia menggeser ia tubuhnya ke samping ia bergerak sargat cepat hingga ia menjadi berada di belakang orang awas pedang ia berseru seraya pedangnya dipakai meyotok jalan darah hang hu di punggung tou itu sengaja ia mengasih dengar suaranya titik hebat ia mengagumi lawan ini sebagai laki-laki sejati tiap molek tidak dibinasakan ia ingin membalas budi kau tak usah berlaku belas kasihan kata utai pak tertawa dia memutar tubuh sambil tangannya menyamber ke belakang itulah dua gerakan berbareng berkelit dan menyerang ujung pedang kuichi yang tidak sampai pada sasarannya sebanknya ujung bajunya kena tersamber hingga robek bahkan kalau ia kurang sebat pedang ia pun akan kena dirampas tangan yang liahai kuichi tang berseru memuji sambil ia menyerang dengan sebat sekali ia merabuh hingga sinar pedangnya berkilauan di sekitar lawan itu memain di antara berkelebatannya bayangan orang bret demikian terdengar satu suara pedang yang liahai utaipak berseru dia ingin sangat merampas pedang orang dia berlaku alpa maka ujung bajunya terserempet putus maka dia pun memuji oang yang lagi memuji liahainya tangannya kita seri berkata kuichiang aku masih mempunyai urusin penting maafkan aku tak dapat aku menemani lebih lama habis berkata itu itu ia lompat ke jendela yang ia hajar dengan kepalanya untuk ia termpat lebih jauh keluar terjun ke bawah utaipak tidak memburu atau menghalang-halangi ia hanya memutar tubuh guna menghadang di depan lem cn 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 kpun pertunjuk kepandain mu ia lalu menantang terus ia menyerang cn tidak punya kegembiraan orang ini ia tunggu sampai tangan si touhut hampir tiba mendadak ia berkelit belakang goloknya dipakai mengetuk tangan orang itu ut taip ii hai sekali benar tangannya itu beradu dengan belakang golok akan tetapi berbareng dengan itu tangannya itu meluncur terus menepuk lengan cn hingga lengan itu bergetar goloknya mental ia berseru koma bagus kita pun serial mengenai ketikannya yang baik lem cn berlompat keluar jendela yang tadi didobrak toan kui cilang lompat berjumpal tan melewati jendela itu ut taip pun berlompat untuk menyambar akan tetapi ia cuma kena menyambar kayu jendela hingga patah tak dapat ia menangkap kaki lawannya itu bukan tak sengaja orang si ut ini menyam bergagal ia bersandiwara dan baik sekali peranannya itu memang ia ingin mengasih lolos si lawan untuk mana ia mempunyai alasannya sendiri kalau ia bersungguh-sungguh mungkin ia berhasil dengan lem cn kepandainya berimbang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri tadi ia mencekal tangan lem cn cn menghajar ia dengan belakang lolok kalau ia digacek benar-benar dengan tajamnya golok itu pasti sudah tangannya lerkutung atau sedikitnya teiluka parah cn berbuat baik ia balas itu dengan kebaikan juga sudah lumrah orang gagah menyayangi orang gagah demikian ia menyamber gajal supaya seng lawan lolos sayang sayang leng hatat berseru berulang-ulang ia tidak ketahui permainan komedi itu lantas ia mau pergi menyusul jangan berkata utai pak yang mencegah dengan suaranya yang dalam untuk dapat menangkap dua orang itu ubuntong niya dan cinto utmesti diminta bantuannya sebab percuma kita menyusul mereka kita bukan lawan mereka itu mari duduk untuk kita bicara bukankah kau mengatakan dua orang itu pemberontak apakah ada buktinya untuk tuduhan kau itu kau jelaskan padaku nanti aku melaporkan kepada seri baginda raja kemudian akanku minta junjungan kita memerintahkan ubuntong niyo dan cinto ut turun tangan membantu aku yang disebut ubuntong niya itu si komandan adalah ubuntong dari pasukan gilin kun dan cinto ut ialah cinsyang buyutnya cinkiong salah satu panglima dan menteri gagah dan berjasa yang turut membangun kerajaan tong mereka itu berdua bersama-sama utai pak ialah disebut tai lwe ser toak lo chiu tiga pahlawan tergagah dalam istana leng hot telah menyaksikan kegagahannya lem ce e dan toan qiu chiang ia percaya benar katanya utai pak jadi ia pun beranggapan bantuannya ubun toang dan cinsyang harus didapatkan karena ini ia suka menurut setelah berdiam sebentar ia menuturkan apa sebabnya maka terjadi pertempuran iu hingga lem ce e hendak dibekuk demikian pun toan qiu chiang yang membantui ce e utai pak tertawa bergelak jikalau menurut keterangan kau ini kau tidak mempunyai bukti untuk tuduhanmu terhadap mereka bahwa mereka pemerontak kata dia kau harus ketahui kwe cugie itu perwira yang berjasa dan sangat diandalkan melindungi wilayah perbatasan dan lihak semenjadi orang kesayangan seri baginda tak dapat kita menen treng mereka cuma disebabkan kita hendak memikin yoko tiong bukankah tak ada untungnya bahkan ada ruginya jikalau kita tak berhasil merobohkan perwira dan ratu itu benar orang sitem itu telah menyatakan tak puasnya terhadap pemerintah agung tetapi itu bukan kata-kata yang berat tak diingat dialah seorang gagah perantauan yang ternama yang luas pergaulannya jikalau kita berbuat salah terhadapnya kita bisa dapat susah umpama kata satu waktu kita dimestikan bertugas keluar daerah tidakkah kita bisa digenggu dia menurut pikiranku permusuhan itu baiklah disinkirkan tetapi jangan diperhebat saudara lengho baik urusan ini dibikin sudah saja apostrofe uttai pak kenal baik sifatnya lenghotat maka itu ia mengeluarkan kata-katanya untuk membuat ciut hati orang ia pun selain pangkatnya lebih tinggi baru saja ia memberikan bantuannya hingga orang menjadi selamat maka itu lenghotat suka mendengar nasihatnya itu di samping itu buat minta bantuannya ubun toang dan cinsyang uttai pak dibutuhkan sangat dia sebenarnya tidak puas tetapi dia menurut cain sendiri tiba di jalan besar dengan tidak kurang suatu apa ia lantas menjeput gelok mustikanya tidak ayah lagi bersama sama toan kuioang dan tiap molek ia menyingkirkan diri ia nengenakan seragam tidak sede orang yang mengejarnya di tengah jalan ada beberapa serdaduk ronda tetapi mereka tidak ketahui peristiwa di rumah makan itu tidak ada yang menghalang-halangi maka tak terlalu lama tibalah sudah mereka bertiga di tempat yang sunyi di sini mereka tidak berlari-lari lebih jauh malah mereka pertahankan tindakan mereka saudara lem berkata kuici yang tertawa setelah sepuluh tahun kita berpisah hampir aku tidak mengenali kau jikalau bukannya lihak semenyebut namamu mungkin aku tidak berani mengakui kau sebaliknya toan to aku kau sendiri tak berubah banyak sahut cn apakah nso tidak datang bersama dan ini saudara kecil putra siapakah dia tiat molek tertawa dia mendahului kui yang menjawab kau tidak mengenali aku aku sebaliknya mengenali kau demikian katanya bukankah kau orang gafs yang dijuluki mo kiam ke kenapa barusan kau memakai golok dan bukannya pedang ya barusan kau bersilat bagus sekali mulanya golok lalu kaki aku sendiri berat sekali sekian lama aku berlatih aku tidak berhasil kui chiang tertawa bocah ini tidak boleh melihat kepandayan lain orang karanya asal dia dapat melihat dia lantas mau mempelajarinya saudara lem apakah kau lupa dia dialah putranya c ee cutiat kunlun dialah sia enak nakal bernama molek ha pantas dialihai setali c e memuji dulu ketika aku mengikuti guruku mengunjungi tau ce cu dia masih hingusan tapi sekarang dia sudah jadi begini besar selama 10 tahun banyaklah terjadi perubahan kata kui chiang bersenyum bukankah kau pun dulu sebesar di ate japi sekarang kau terpuji umum sebagai hiap gagah yang berhati mulia apakah gurumu baik suhu masih tetap seperti dulu ce menawap dia masih terumbang ambing ke timur dan barat dengan pekerjaannya menolongi orang menggosok kaca hanya sekarang ini adik seperguruan kului bancun yang mengikuti dia maka juga pedangku aku serahkan padanya goloku ini aku dapat hadiah dari taishu tiosan dari kota hoayang selama beberapa tahun mencari elojin ki gurumu itu kata tiat molek sayang sampai sekarang aku masih belum berjodoh menemuinya buat apakah kau mencari orang tua itu tanya kui chan tertawa apakah kau hendak menuntut pelajaran menggosok kaca matanya molek terlihat merah mendiang ayahku menyuruh aku mencarinya sahutnya perlahan di zaman dahulu itu orang memakai kaca rasa dari kuningan atau tembaga setelah dipakai sekian lama alat berkaca itu mesti digosok untuk dibikin bersih dan berkilau maka juga itu waktu ada suatu cabang pekerjaan ialah menggosok kaca namanya gurunya C.E.N. menjadi seorang gagah pengembara yang menyembunyikan diri dari itu sengaja ia hidup bekerja sebagai tukang gosok kaca dengan begitu ia bisa hidup merdeka serta dapat ketika merantau untuk berkenalan dengan orang-orang gagah lainnya oleh karena itulah maka ia dikenal sebagai Mokeng Elojin seorang tua tukang gosok kaca lam C.E.N. biasa mengikuti gurunya dia suka menggosok pedang maka orang Kangou menggelarkan dia Mokiam ke si tukang gosok pedang dikenal